Intro Ganjar meminta pejabat publik yang ikut dalam kontestasi Pilpres untuk mundur dari jabatannya. Serat mundur ini tak hanya menyasar ke Gibran tetapi juga ke calon wakil presidennya Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polukam. Dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan serta Capres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar yang masih menuduki jabatan wakil ketua DPR. Menurut Ganjar, aturan yang mengizinkan pejabat publik tidak mundur saat berkontestasi Pilpres bisa berpotensi penyalahgunaan WOMENA. Tidak mundur, sudah terlanjur ketentuannya diatur tidak mundur. Maka yang terjadi seperti ini. Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik. Termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran ya Pak Mahfud juga gitu kan. Cahimin juga gitu ya. Pak Prabowo juga. Ini yang mereka ada di jabat. Kan cuma saya sama Mas Anis aja yang tidak sedang menjabat gitu ya. Jadi kalau kemudian kebijakan yang diambil itu tidak mundur, maka risiko ini akan diambil. Hari ini terjadi risikonya. Potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian mungkin tidak akan fokus pada pekerjaannya. Dengan singkat, Gibran mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan Ganjar. Ia juga meminta doa agar debat Cawapres pada esok minggu berjalan lancar. Sebelumnya, desakan Gibran untuk mundur dari wali kota Solo muncul dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo. Permintaan diduga muncul karena Gibran kerap cuti dari tugas sebagai wali kota untuk kampanye Pilpres. Terima kasih Mas Subhan. 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 Mas Subhan.